Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya, oke? Seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk jodoh kalian, ya, jodoh kemini Sun, Moon, dan Rising untuk reading bulan Mei 2023, oke? Reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan keuangan, asmara, dan sebagainya jadi tinggal disesukan saja dengan kondisimu masing-masing, ya? oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, oke? sebentar ya oke oke, gemini sekarang kita mulai, oke, yang pertama ada kartu 5 pedang oke, terus 8 pedang the star ace of wands queen of wands will of fortune terus the hangman page of pentacles dan terakhir page of swords oke, langsung kita bahas kita mulai dari kondisi di masa lalu dulu, ya past, present, and future oke, di masa lalu ada kartu 5 pedang 8 pedang dan the star jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang aquarius, ya? oke, jadi ceritanya gemini beberapa dari kalian untuk bulan April kemarin, ya? mungkin ada yang baru saja melewati sebuah ini ya, kesulitan dalam atau rintangan kecil dalam kehidupan kalian ya, jadi ada suatu hal yang membuat dirimu itu agak sedikit pusing ketika ingin melangkah maju ke depan gemini, ya? jadi, kira-kira apa kesulitan tersebut? misalnya mungkin ada yang pernah mengalami kesulitan keuangan mungkin kesulitan untuk mencari pekerjaan yang baru ya, kesulitan untuk mendekati seseorang mungkin lagi kesulitan untuk menyelesaikan masalah keuangan dan sebagainya, ya? jadi, intinya ada kesulitan yang baru saja terjadi sekitar bulan April kemarin dan semuanya itu telah membuat dirimu itu kepikiran terus jadinya 8 pedang ya, mungkin agak sedikit gelisah gitu, ya? ketika memikirkan jalan keluarnya mungkin lagi sibuk mencari solusi baru ya, mungkin lagi kurang pede juga untuk mengejar target dan tujuan dikarenakan apa? dikarenakan ada kesulitan gemini yang baru saja kamu lalui sekitar bulan April, ya? dan di sini kan itu lagi butuh waktu untuk healing soalnya ada kartu The Star, ya? kartu ini melambangkan energi penyembuhan jadi, bagi kamu yang lagi terluka akhir-akhir ini mungkin lagi di sini kan itu lagi butuh waktu nih untuk menenangkan hati dan pikiranmu untuk apa? untuk healing, ya? sebelum bergerak maju ke depan jadi, intinya kan itu lagi butuh waktu untuk healing sekitar bulan April bagi yang lain, mungkin di sini kan itu lagi belajar untuk bangkit kembali, ya? untuk mengejar harapanmu masing-masing sekitar bulan April, ya? oke, sekarang kita lihat energimu untuk predi sekarang bulan May ada kartu Ace of Wands Queen of Wands dan Wheel of Fortune jadi, ada yang lagi berhubungan dengan elemen api Aries Leo dan Sagittarius oke, jadi ceritanya ada semangat baru nih Gemini cukup bagus energinya jadi, bagi kamu yang lagi kehilangan semangat yang lagi down akhir-akhir ini lima pedang tenang saja sekitar bulan May semangatmu itu akan muncul kembali akan pulih kembali, ya? jadi, ada gairah baru semangat baru untuk memperbaiki keadaan semangat baru untuk mengejar tujuanmu kembali, ya? apalagi di tengah-tengah ada kartu si Ratu Tongkat nih Queen of Wands jadi, kan itu lagi penuh dengan ambisi jadi, kira-kira ambisi apa nih yang ingin kamu wujudkan Gemini? misalnya, mungkin lagi ambisius untuk bekerja mencari uang mungkin lagi ambisi untuk mencari pekerjaan yang baru, ya? ambisi untuk memiliki seseorang dan sebagainya jadi, memang ada ambisi besar yang akan kamu kejar selama bulan May ya, dan lihat di bawahnya ada kartu Wheel Wheel of Fortune yang melambangkan roda perubahan jadi, memang ada semacam perubahan penting yang ingin kamu terapkan di sini yang ingin kamu jalankan untuk apa? untuk mendapatkan hasil yang terbaik soalnya, kan itu lagi ambisius banget Gemini Queen of Wands jadi, lakukan perubahan yang kamu inginkan untuk mengejar target yang kamu miliki misalnya, mungkin lagi mengubah caramu ketika mencari uang mengubah caramu ketika mendekati seseorang dan lain-lain, ya? ingat, kartu ini melambangkan roda perubahan jadi, memang ada perubahan yang ingin kamu lakukan segera mungkin ya sekitar bulan May ya oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang mungkin akan terjadi sekitar bulan Juni ya ada kartu The Hangman Page of Pentacles dan Page of Swords jadi, beberapa dari kalian mungkin sekitar bulan May eh, sorry, bulan Juni ya bulan Juni masih menunggu sebuah kabar penting nih Gemini The Hangman jadi, mungkin ada yang masih menunggu kabar soal pekerjaan kabar keuangan kabar mengenai seseorang dan lain-lain bagian lain mungkin di sini artinya kan itu lagi mencoba untuk memahami ulang situasimu sendiri untuk mendapatkan pemahaman yang sebenarnya ya, beberapa dari kalian sepertinya lagi menunggu sebuah berita positif di sini ya, lagi menunggu kabar baik Page of Pentacles bagian lain sepertinya memang kabar positif positif tersebut tetap akan kamu terima kok ya cukup bagus energinya sekitar bulan Juni dan di sini kan itu lagi penasaran banget Gemini mungkin ada suatu hal yang ingin kamu ketahui Page of Swords ya, mungkin lagi mencari informasi keuangan informasi mengenai luang kerja mungkin informasi mengenai seseorang dan lain-lain ya jadi intinya ada suatu hal yang belum kamu ketahui yang perlu untuk digali lebih dalam dipelajari lebih lanjut ya, mungkin lagi mencari informasi penting sekitar bulan Juni ya oke, sekarang kita lanjut kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya sebentar oke oke Gemini sekarang kita lihat kartunya yang pertama ada 10 tongkat nih tekanan batin ya, memang sekitar bulan April kalian itu lagi tertekan sekali Gemini 10 tongkat dikarenakan apa? dikarenakan ada kesulitan yang telah menghampirimu ya mungkin ada yang lagi mengalami rintangan kesulitan ketika mengejar target dan semuanya itu telah membuat dirimu agak merasa berat ya, tertekan dan berat untuk melangkah maju ke depan 10 tongkat ya oke, di bawahnya ada kartu Knight of Swords jadi artinya di sini kan itu lagi bergerak cepat Gemini sekitar bulan April mungkin ada langkah cepat cara cepat yang telah kamu pergunakan untuk mengejar tujuan akan tetapi entah kenapa hatimu itu lagi kurang pede di sini 8 pedang ya lagi kurang pede ketika ingin mengejar target ya, padahal di sini kan itu lagi berusaha keras untuk menggunakan intelek dan kecerdasanmu Knight of Swords untuk bergerak maju ke depan ya oke, dan di bawahnya ada kartu 8 cawan jadi artinya memang ada sebuah rencana baru yang berkaitan dengan masa depanmu yang sedang kamu pikirkan ya, bagian lain mungkin lagi belajar untuk move on dikarenakan memang ada kesulitan tadi tekanan batin plus kesulitan yang telah kamu rasakan sekitar bulan April dan di sini kan itu lagi memutuskan untuk move on ya menutup lembaran lama memulai langkah baru tidak ingin melihat ke belakang lagi fokus untuk healing sambil merencanakan masa depanmu sendiri ya ini sudah terjadi sekitar bulan April oke, sekarang kita lihat energimu di bulan dalam bulan Mei ya yang pertama ada kartu 5 coin oke, bentuk kekurangan jadi sepertinya memang kan itu lagi semangat baru untuk mencari solusi ini gemini ya walaupun memang hatimu itu masih mengalami kekurangan namun tetap ada semangat baru ya, semangat baru untuk mencari jalan keluar untuk memperbaiki keadaan tersebut ke arah yang lebih baik ya di bawahnya ada kartu King of Pentacles oke mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus Virgo dan Capricorn ya, oke jadi ceritanya memang kan itu lagi ambisius nih ambisius untuk bekerja mencari uang ya ambisius untuk mengejar target terutama dalam dunia materi pekerjaan keuangan dan keluarga dan di bawahnya ada kartu The Star oke, kartunya muncul double di sini ya, jadi memang ada harapan baru jadi artinya kan itu lagi akan memulai perubahan penting ya untuk mengejar harapanmu kembali jadi kira-kira apa harapan yang ingin kamu kejar kembali ke mini sekitar bulan Mei ya oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang yang pertama lima cawan oke, jadi ceritanya memang di sekitar bulan Juni beberapa dari kalian mungkin lagi ini ya lagi down banget di sini mungkin lagi mencoba untuk memahami ulang-ulang situasi tersebut sambil mempergunakan kacamatan berbeda soalnya kenapa kan itu lagi ingin mencari jalan keluar juga sekitar bulan Juni mungkin lagi ingin memahami ulang situasi yang baru saja kamu alami selama ini ya lima cawan apa yang telah membuat derim itu down, sedih merasa frustasi akhir-akhir ini lima cawan ya, semuanya itu ingin kamu pahami ulang dengan kartu The Hangman ya di bawahnya ada kartu sepuluh koin oke, jadi ceritanya memang ada kabar baik yang akan kamu dapatkan yang sehubungan dengan kondisi keuangan dan keluarga dengan kombinasi kedua kartu ini cukup bagus energinya Gemini ya sekitar bulan Juni memang ada berita positif ya, mengenai keuangan dan keluarga oke, dan terakhir ada kartu dua koin oke, pertimbangan mendalam disini kan itu lagi mempertimbangkan sebuah langkah baru sepertinya ya, dua koin namun perlu untuk dipelajari lebih lanjut digali dulu informasinya page of swords jadi ceritanya kan itu lagi mencari informasi ketika ingin mempertimbangkan sebuah langkah dan keputusan dengan kombinasi kedua kartu ini jadi intinya jangan buru-buru teman-teman ya, cari dulu informasi, bukti dan kejelasan yang kamu butuhkan sebelum mempertimbangkan keputusan yang terbaik ya, sekitar bulan Juni ya, sementara itu untuk periode bulan Mei bisa dikatakan memang ada ambisi besar queen of wands ambisi besar untuk mengejar target terutama dalam dunia materi ya, king of pentacles pekerjaan keuangan dan keluarga bagian lain mungkin lagi ingin memulai perubahan disini ya, perubahan penting untuk mengejar harapanmu kembali ya, sekitar bulan Mei ya, oke teman-teman guys, segitu dulu ya untuk reading kali ini semoga readingnya bermanfaat ya, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih bye-bye